Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KUN13 Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di tutorial Microsoft Project Di part yang ke-13 ini, kita akan membahas mengenai Cara mudah membuat lintasan kritis Baik, ini adalah tutorial yang masih meneruskan Dari tutorial-tutorial Microsoft Project Sebelumnya, sehingga untuk file RAB pun Untuk file-file yang digunakan pun masih sama Seperti tutorial-tutorial sebelumnya Sehingga jika teman-teman belum memiliki file RAB-nya Ataupun software Microsoft Project Teman-teman juga bisa mendownloadnya Link download ada di deskripsi di bawah ini Silahkan teman-teman cek saja, silahkan di-download Dan apabila teman-teman belum melihat part-part sebelumnya Saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu Karena untuk tutorial Microsoft Project kali ini Saya buat agar dia berkesenimbang Sehingga untuk part 1 dengan part lainnya Dia akan saling terhubung Dan akan juga mempermudah teman-teman dalam memahami Di part ke-13 ini Baik, juga bagi teman-teman belum subscribe channel ini Saya memohon untuk subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng Agar teman-teman segera mendapatkan notifikasi Apabila channel kun 13 ini melakukan update video Baik, kita langsung saja Silahkan ditonton Semoga bermanfaat Baik, teman-teman Sebelum kita mulai praktek membuat lintasan kritis di Microsoft Project Saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu Apa itu lintasan kritis Dan apa kaitannya dengan kesuksesan dalam penyelesaian proyek Baik Lintasan kritis itu Ialah lintasan yang paling panjang Atau lintasan yang terpanjang Pada sebuah network diagram Dimana lintasan kritis ini Dia mewakili dari durasi Pekerjaan tersebut Sehingga Apabila terjadi ketelambatan Ataupun terjadi Ingin melakukan percepatan pekerjaan Kita harus melihat kegiatan-kegiatan yang ada di lintasan kritis Karena Lintasan kritis ini Ialah Bisa diartikan sebagai lintasan terpanjang Pada sebuah network diagram Baik, ini penjelasannya Nah Yang seperti saya bilang sebelumnya Bahwa kegiatan-kegiatan yang berada di lintasan kritis itu Harus tidak boleh terlambat Karena apa? Apabila Ada salah satu saja Kegiatan yang berada di lintasan kritis tersebut Mengalami keterlambatan Yang terjadi Adalah Durasi penyelesaian pekerjaan Secara keseluruhan Akan mengalami keterlambatan Oleh karena itu Kenapa pentingnya kita Harus mengetahui lintasan kritis Pada sebuah Schedule yang kita buat Agar Kita bisa mengantisipasi Apabila Pekerjaan kita Mengalami kemunduran Atau mengalami Penundaan Dalam Pengerjaan Agar Hal sebut bisa dihindari Kita perlu mengetahui Lintasan kritis dari Schedule yang kita buat Untuk lebih jelasnya Mungkin nanti saya Langsung praktekan di Microsoft Project Ya semoga teman-teman bisa memahami Bisa lebih mudah memahami Apa itu lintasan kritis Dan mengapa Kegiatan yang berada di lintasan kritis itu Tidak boleh terlambat Baik kita langsung praktek saja Baik teman-teman Silahkan dibuka File Microsoft Project nya Ini masih sama seperti kemarin ya Karena ini Tutorial yang ke-13 ini Adalah tutorial Yang meneruskan Yang akan Berterus lah Dari tutorial-tutorial sebelumnya Jadi saya sarankan Jika teman-teman belum Menonton dari part 1 Hingga part 12 Saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu Karena disana Sudah saya jelaskan Bagaimana cara meng-input Text name Durasinya Kemudian Peng-inputan Predecessor Bagaimana caranya Lalu Lalu juga disana Sudah saya Berikan Cara men-setting Dari Ini Kalender Untuk proyek Baik Kita langsung saja Kita Praktek Bagaimana cara membuat Lintasan kritis Di Microsoft Project Nah di Microsoft Project ini Teman-teman Ada sebuah fitur ya Dimana Mempermudah kita Dalam Mencari Atau menampilkan Lintasan kritis Karena apa Yang penting saya Jelaskan sebelumnya Lintasan kritis Itu merupakan Salah satu Faktor ya Menurut saya Salah satu faktor Yang Bisa digunakan Sebagai Indikator Atau Misalnya Peringatan lah Untuk antisipasi Apabila terjadi Keterlambatan proyek Baik Kita coba Nah disini Pada Tampilan ini Teman-teman langsung Bagian gancet ini Bisa klik kanan Kemudian Pilih Show Atau Height berstyle Disini Teman-teman pilih Critical text Nah disini Teman-teman akan bisa melihat Ada warna merah Dan warna biru Dimana warna merah ini Adalah lintasan kritis Dari Schedule yang kita buat Nah Selain disini Teman-teman juga bisa Membuatnya Atau memunculkan Lintasan kritis Dengan cara Pada menu format Kemudian pilih Critical text Nah dia akan muncul Kegiatan-kegiatan Yang berada di Jalur lintasan kritis Seperti ini Tadi kan sebelumnya Sudah saya jelaskan Bahwa kegiatan-kegiatan Yang berada di Lintasan kritis Jika mengalami keterlambatan Maka Durasi penyelesaian Keseluruhan Pekerjaan tersebut Akan ikut terlambat Begini Saya Langsung saya coba ya Disini teman-teman bisa lihat Ada Pekerjaan yang warna merah Dan warna biru Yang warna merah ini Adalah pekerjaan Kritis Yang mana Dia berada Di lintasan kritis Di jalur yang Paling panjang Dalam artian Dia adalah Durasi penyelesaian Proyek tersebut Kita coba Kita coba Salah satu kita buat Dia mengalami keterlambatan Disini teman-teman bisa lihat Durasi pengerjaan rumah Satu lantai Dia Durasinya Satu hari Dengan Penyelesaiannya Nah Coba kita buat disini Untuk pekerjaan Yang lintasan kritis ini Disini kita coba Pada Disini ajalah Kalian tanah Kita coba Yang normalnya Dia dua hari Kita coba Mengalami keterlambatan Sebesar Dua hari Menjadi empat hari Kita coba Teman-teman perhatikan ya Disini 100 hari Kemudian kita enter Nah Dia akan langsung Menjadi 102 Itulah kenapa Pekerjaan yang berada Di lintasan kritis itu Tidak boleh terlambat Dan apabila mengalami Keterlambatan Maka yang Pekerjaan yang kita Fokuskan Atau kita Perhatikan Itu adalah Kegiatan yang berada Di lintasan kritis ini Entah untuk Kita akan Lakukan lembur Atau penambahan tenaga Dan sebagainya Yang membuat Untuk Dilakukan Cracing Atau percepatan Maka Yang kita perhatikan adalah ini Pekerjaan-pekerjaan Yang berada Di lintasan kritis Karena apa Apabila kita Coba Di bagian Yang bukan kritis Bentar kita Ando dulu Nah disini Disini kan ada Yang warna biru Apabila Proyek kita terlambat Dan kita hanya Malah justru Memfokuskan Ke Kegiatan yang bukan kritis Yang terjadi adalah Seperti ini Kita ambil contoh Yang atas saja Yang bisa teman-teman Langsung bisa lihat Hasilnya Disini ya Pada pekerjaan Mobilisasi alat Ini jika Mengalami keterlambatan Karena dia Bukan Kegiatan yang berada Di jalur kritis Karena dia bukan Warna merah ya Kita coba Mengalami keterlambatan Sampai 7 hari Teman-teman bisa lihat disini Kita enter Nah Jadi dia akan Mempengaruhi Durasi keseluruhan Oleh karena itu Inilah pentingnya Kita mengetahui Lintasan kritis Pada schedule Yang kita buat Sehingga apabila Ada pekerjaan Yang mengalami Keterlambatan Misal yang lain Ada pekerjaan Yang dirasa Cukup vital Nah ini ada Langkah patap Kita coba Disini ada Slangnya Seminggu Kita coba Menjadi 9 hari Nah Dia tetap Berada di lintasan Tetap Satu hari Cuma Dalam sebuah Metode konstruksi Di metode konstruksi Jika teman-teman Sudah belajar mengenai Lintasan kritis Disana ada Sebuah yang namanya Waktu senggang Atau slang Kita sebut sebagai slang Disini di Microsoft Project Juga bisa lihat Slangnya Insert Kemudian Play Slack Maksud saya Slack bukan slang Nah ini Play Slack ya Disini teman-teman Bisa lihat Untuk Pegiatan yang Berada di lintasan Kritis Dia free slacknya 0 Sehingga Dia tidak boleh Terlambat Boleh dipercepat Kalau dia Percepat Maka durasi pun Juga akan Lebih cepat Ini coba Misalnya ya Pengukuran Boplang Kita coba Satu hari Nah Dia akan menjadi 99 hari Oleh karena itu Untuk pekerjaan Lintasan kritis ini Lebih Diusahakan Jangan sampai Terlambat Nah baik Teman-teman Disini Ada yang namanya Free slack ya Kalau Teman-teman Sudah mengambil Mengenai metode Konstruksi Ada yang namanya Free slack Free slack ini Adalah Juga sama Dia Menunjukkan Kegiatan Kegiatan Waktu senggangnya Jika dia Kegiatannya Berada di Lintasan kritis Jelas Dia akan Free slacknya 0 Karena Dia berada Di lintasan kritis Sedangkan Kalau yang Tidak berada Di lintasan kritis Dia ada Nilainya Nah ini Untuk yang Pekerjaan-pekerjaan Yang berada Di lintasan Yang bukan Di lintasan kritis Dia boleh terlambat Tapi Dengan Catatan Dia tidak Melebihi Dari Free slacknya Nah Mungkin Seperti itu Penjelasan singkatnya Apabila Ada yang Ditanyakan Langsung saja Tulis di Kolom komentar Mungkin Untuk Tutorial Microsoft Project Di part 13 ini Mengenai Bagaimana Cara Memunculkan Lintasan kritis Di Microsoft Project Mungkin Sampai Seperti ini Saya Akhiri Tutorial Kali ini Dan Jika teman-teman Masih bingung Atau Ada yang Perlu Ditanyakan Boleh Silahkan Tulis Di kolom Di kolom Komentar Apa yang Ditanyakan Dan juga Bisa Request Tutorial Yang lain Baik Saya akhiri Tutorial Microsoft Project Part 13 Mengenai Cara Membuat Lintasan kritis Di Microsoft Project Saya akhiri Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax